Hai guys ketemu lagi di channel aku kalian apa kabar mudah-mudahan semuanya so dalam keadaan sehat ya dan selamat menjalankan ibadah puasa di video aku kali ini aku ingin membahas film lagi nih judulnya The Exorcist Believer jadi ini ceritanya tentang sepasang suami istri nih guys yang lagi berlibur keliling kota dan dimana si istri sedang hamil gede nih Nah singkat cerita si istrinya ini melahirkan tetapi sedihnya suaminya harus menerima kenyataan bahwa istrinya tidak bisa diselamatkan semoga kalian nggak bosen ya dengerin dongeng dari aku tonton videonya sampai habis ya dan jangan lupa bantu aku untuk di subscribe agar aku lebih semangat kontennya awal cerita kita diperlihatkan oleh seorang fotografer dia adalah Victor yang sedang berlibur keliling kota bersama istrinya yaitu yang bernama Soren dimana mereka sedang menantikan kelahiran anak pertamanya dan tentu saja ini menjadi momen terindah bagi keluarga mereka saat itu Soren yang lagi berjalan-jalan tiba-tiba dihampiri oleh seorang anak kecil karena melihat Soren yang lagi hamil anak itu pun mengajak Soren untuk menemui ibunya yang merupakan orang pintar di daerah itu kemudian mereka melakukan upacara kodo untuk memberikan berkah dan perlindungan kepada bayi yang ada di dalam kandungannya Soren pun memberitahu Victor tentang kejadian itu Victor pun berasumsi bahwa hal itu mungkin akan dibutuhkan suatu saat nanti setelah itu Soren memutuskan untuk kembali ke hotel sementara Victor melanjutkan aktivitasnya dengan mengambil banyak foto di kota itu tak lama kemudian gempa bumi yang dahsyat menggoncang kota itu tentu saja membuat Soren panik dan berusaha menyelamatkan diri semua orang di hotel berhamburan Soren yang ingin menaiki tangga tiba-tiba tangga itu ambruk sehingga Soren terjebak di dalamnya Victor yang melihat istrinya terluka parah langsung membawanya ke rumah sakit namun kabar buruk dan pilihan yang pahit harus ia terima karena dokter hanya dapat menyelamatkan salah satu nyawa jika ia harus menyelamatkan istrinya dia pun harus merelakan bayinya singkat cerita 13 tahun kemudian Victor kini sudah menjadi seorang ayah dari remaja yang bernama Angela bisa kita simpulkan bahwa saat itu Victor memilih menyelamatkan putrinya dan ia telah merelakan kepergian istrinya seperti biasa Victor mengantarkan Angela ke sekolah sesampainya di sana Angela meminta izin untuk belajar dengan temannya yang bernama Catherine setelah sepulang sekolah tapi sebenarnya Victor tidak mengizinkan karena alasannya untuk belajar Victor pun mengizinkannya sepulang sekolah ternyata Angela dan Catherine berbohong mereka tidak pernah belajar bersama melainkan pergi ke hutan terdekat dan masuk ke dalam bangker tua untuk melakukan ritual goib atau pemanggilan arwah entah iseng atau sok tahu nih guys Angela melakukan hal tersebut karena dia berharap bisa berkomunikasi dengan ibunya yaitu Soren hal nekat itu ia melakukan karena dia selalu mendengar ibunya selalu berbicara kepadanya malam itu Victor yang sedang menyelesaikan pekerjaannya dia dikejutkan dengan layar foto di laptopnya yang tiba-tiba rusak dia pun merasa cemas karena Angela belum pulang ke rumah malam pun makin larut tetapi putrinya belum juga kembali akhirnya dia memutuskan untuk menghubungi orang tua Catherine tapi orang tua Catherine mengatakan bahwa Catherine juga belum pulang mereka izin untuk belajar ke rumah temannya yaitu desana Victor yang saat itu kebingungan akhirnya dia mendatangi rumah Catherine ibunya Catherine mencoba menghubungi desana tapi desana mengatakan bahwa Catherine dan Angela tidak ada di sana tapi dia sempat melihat mereka seperti berjalan ke dalam hutan merasa ada hal yang janggal mereka pun menghubungi polisi setempat untuk mencari anak mereka yang hilang sesampainya di hutan mereka menemukan barang-barang Catherine dan Angela yang terpisah seperti tas dan sepatu pencarian pun berlangsung hingga pagi dan kabar hilangnya Angela dan Catherine sudah tersebar di media setelah melakukan pencarian selama tiga hari akhirnya Angela dan Catherine ditemukan di belakang gudang salah satu petani mereka mereka ditemukan dengan kondisi tidak memakai alas kaki dan seperti orang linglung dan tidak mengingat apapun yang terjadi pada mereka Angela dan Catherine pun dibawa ke rumah sakit pada awalnya Victor dan orang tua Catherine mengira bahwa Angela dan Catherine diculik oleh seseorang namun dari pihak rumah sakit mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya kekerasan fisik maupun seksual terhadap mereka ketika dokter bertanya hal terakhir yang mereka ingat mereka hanya mengingat tentang ritual mistis yang mereka lakukan di dalam hutan setelah hujan turun mereka pun tersesat dan berusaha mencari jalan pulang namun anehnya mereka sangat yakin bahwa mereka tersesat di hutan hanya beberapa jam saja tapi faktanya mereka sudah menghilang selama tiga hari dari sini dokter menyimpulkan bahwa Angela dan Catherine mengalami peristiwa amnesia sementara setelah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya normal mereka pun diperbolehkan untuk pulang ke rumah pada awalnya mereka terlihat normal seperti biasanya namun tak lama berselang keadaan mulai memburu Angela pun menunjukkan sikap aneh dan menakutkan sampai mengeluarkan kata-kata yang tak pantas untuk anak seusia dia bahkan secara tiba-tiba ia juga menyerang ayahnya yang membuat tubuhnya kejang-kejang Victor pun membawanya kembali ke rumah sakit Angela pun selalu berontak untuk menghindari hal yang tak diinginkan dengan terpaksa dokter pun mengikat tubuhnya dan memberi obat penenang tidak sampai di situ hal aneh pun terlihat lagi di mana kuku tangan dan kaki Angela terlepas satu persatu di sisi lain Catherine yang terlihat sedang melakukan ibadah di gereja bersama orang tuanya tiba-tiba bertingkah aneh kejadian itu membuat kedua orang tuanya membawa Catherine ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut di sana ibu Catherine dia yang bernama Miranda yang taat pada agamanya dia pun bertemu dengan Victor lalu dia menghubungkan semua kejadian ini dengan hal goib dan mereka berfikir bahwa Catherine sudah dimasuki roh jahat karena kemungkinan mereka belum membakti Catherine sejak kecil jadi apa yang mereka lakukan di hutan sama saja membuka diri mereka sehingga roh jahat bisa masuk ke tubuh mereka kemudian kita diperkenalkan dengan perawat yang bernama Ana nah Ana ini merupakan tetangga Victor ketika mengecek suhu tubuh Angela hal aneh pun terjadi dimana alat pendeteksi panas itu tiba-tiba menjadi error setelah itu Angela terbangun dan hal aneh pun terjadi kembali bahkan Angela mengetahui semua masa lalu Ana keesokan harinya Ana menghampiri Victor dan memberi buku rohani dia sangat yakin kalau kejadian yang dialami Angela sekarang ada kaitannya dengan hal goib namun Victor tidak memperdulikan ucapannya di sini Ana terus menjelaskan bahwa dulu dia pernah menjadi biarawati namun ada satu kecelakaan yang membuatnya hamil hingga dia memutuskan untuk menggugurkan kandungannya dia pun menyatakan bahwa dia tidak pernah bercerita kepada siapapun namun saat ia memeriksa Angela tiba-tiba saja dia mengetahui masa lalu Ana bahkan nama aslinya setelah mendengar penjelasan Ana Victor pun mulai penasaran dan mencoba membaca-baca buku tersebut ternyata buku itu ditulis oleh mantan artis yang bernama Chris Chris ini tokoh utama di film eksorsis pertama yang dirilis pada tahun 1973 di buku tersebut Chris menceritakan tentang peristiwa mistis yang menimpa anaknya yang bernama Regan dan setelah kejadian itu dia memutuskan untuk menjadi penulis dan sekaligus membantu menangani kejadian-kejadian seperti yang dialami anaknya Victor pun mencoba meminta bantuan kepada Chris Victor pun menunjukkan foto Angela yang di perutnya terdapat tulisan help me melihat itu Chris pun teringat kembali bahwa kejadian itu sangat mirip dengan apa yang menimpa anaknya saat ia kerasukan Chris pun menyimpulkan bahwa yang merasuki Angela saat ini adalah iblis Fazuzu iblis yang sama merasuki tubuh Regan saat itu Victor dan Chris lalu pergi ke rumah sakit untuk menemui Angela sesampainya di sana Angela seperti mengetahui kedatangan Chris dia pun telah mengukir kata Regan di dindingnya setelah melihat itu Victor dan Chris pun datang ke rumah Miranda sesampainya di sana keadaan rumah Miranda sudah berantakan Victor menemukan Amanda bersama kedua anaknya yang ketakutan sedang bersembunyi di dapur Chris datang ke kamar Catherine dan mencoba berkomunikasi dengan si iblis di sini iblis terus menggoda Chris dengan mengungkit nama anaknya yaitu Regan iblis pun berkata bahwa roh Catherine sedang terbakar di alam neraka hingga akhirnya iblis itu mengambil salib yang terjatuh dan langsung menusuk mata Chris berulang kali mendengar keributan Victor pun datang dan menyelamatkan Chris kemudian dia menghubungi ambulan dan polisi sementara keluarga Catherine shock dan kebingungan dengan semua hal yang menimpa putrinya di sini anak dan pemimpin komunitas gereja ingin membantu mereka dan bermaksud membuat Angela dan Catherine bisa kembali normal lagi anak kemudian menghubungi Pastor Madok untuk mengajukan petisi kepada Patikan agar dapat membantu mereka melakukan pengusiran setan namun setelah Madok mendiskusikan dengan pendeta gereja mereka memutuskan bahwa kondisi kedua gadis itu sudah sangat parah dan sulit untuk mengusir setan di dalam tubuh mereka karena jika masih dipaksa nyawa mereka akan menjadi taruhannya namun mereka tetap berusaha menyelamatkan Angela dan Catherine dengan atau tanpa Pastor Madok di rumah Victor dijadikan tempat untuk pengusiran setan yang akan mereka lakukan Ana mempersiapkan perlengkapan medis untuk melihat pergerakan denyut jantung dari kedua gadis tersebut setelah itu Victor mengajak Angela yang masih di rumah sakit untuk pulang begitu juga dengan orang tua Catherine yang membawa Catherine ke rumah Victor ritual pun dimulai dengan melibatkan berbagai keyakinan mulai dari Kristen hingga Dukun disini Ana yang melakukan ritual pertama kali tiba-tiba dikagetkan dengan kata-kata yang keluar dari mulut Catherine dan Angela yang mengatakan bahwa bayi yang telah ia gugurkan sedang tertangkap di neraka serangan mental itu tentu saja membuat Ana teringat kembali akan masa lalunya setelah percobaan pertama gagal ritual kemudian dilanjutkan oleh Dukun yang melakukan sesuatu dengan menyiramkan air yang sudah diberi mantra ternyata cara itu berhasil dan sedikit membuat iblis kesakitan sehingga membuat sebagian iblis keluar dari tubuh mereka namun hal itu ternyata belum cukup untuk mengeluarkan semua iblis yang ada di dalam tubuh mereka disini iblis mencoba menggoda Victor dan membuat Victor kembali teringat kejadian 13 tahun yang lalu dimana Victor diberi pilihan antara menyelamatkan istri atau anaknya yang belum lahir faktanya saat itu Victor meminta para dokter untuk menyelamatkan Soren namun karena keadaannya yang melemah dengan terpaksa dokter pun menyelamatkan bayi yang ada di dalam kandungannya dengan trik dan tipu dayanya iblis pun memutar balikan omongan dengan mengatakan mengapa dia sekarang mati-matian ingin menyelamatkan putrinya yang tidak diinginkan sebelumnya dengan tipu dayanya iblis pun meminta mereka untuk memilih salah satu antara Angela atau Catherine yang bisa bertahan hidup dalam kondisi seperti ini Miranda dan Victor tidak bisa memutuskan karena mereka menganggap hanya tipuan iblis yang akan membuat keadaan semakin parah namun sayangnya ayah Catherine yang putus asa tidak bisa menahan dirinya dan termakan oleh tipu daya si iblis dia pun memilih Catherine untuk diselamatkan tiba-tiba seketika Angela melayang dan memuntahkan cairan hitam dari dalam mulutnya setelah itu denyut jantung Angelia pun menghilang sementara Catherine akhirnya tersadar namun mereka tidak menyadari faktanya iblis Fazuzu telah menipu mereka semua dengan membuat pilihan bukan yang mereka pilih akan selamat melainkan yang mereka pilih akan dipertahankan oleh iblis tersebut untuk dijadikan tumbal kini jiwa Catherine berada di suatu tempat Angela pun tersadar diperlukan Victor di sini dapat disimpulkan bahwa setan atau iblis dengan kelicikan dan tipu dayanya telah mempermainkan keyakinan dan pilihan mereka yang mana sang ayah telah memilih Catherine untuk tetap hidup iblis Fazuzu malah membawa Catherine sebagai tumbalnya dengan berakhirnya kejadian itu Tony dan Miranda sangat terkejut dengan apa yang terjadi dengan Catherine dan merasa menyesal dengan pilihannya sementara itu Angela sudah kembali ke sekolah dan menjalani rutinitasnya meskipun Angela telah kembali ke dunianya sendiri tapi dia masih kebingungan dan tidak ingat dengan jelas apa yang sudah terjadi nah hati-hati ya kalau main ke hutan gimana nih ceritanya menurut kalian kalau bagus jangan lupa di subscribe ya sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya bye-bye Bye!